Bagaimana hukumnya jika kita sholat tayatul masjid sebelum waktu maghrib masuk? Gak apa-apa, ya. Jadi masuk masjid sebelum maghrib, ya, tetap boleh sholat tayatul masjid, tetap disyariatkan. Ya, memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang berpendapat bahwasannya di waktu-waktu terlarang semua sholat tidak boleh. Namun yang lebih rajin, bahwasannya di pendapat jumlah ulama, yaitu boleh melaksanakan, yang dilarang di tiga waktu terlarang tersebut adalah sholat sunnah yang mutlaqah. Ada pun sholat-sholat sunnah yang muqayyada, yang dia memiliki sebab, dengan istilah zawatul asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab, maka itu boleh dilakukan meskipun di waktu-waktu terlarang. Apa contohnya sholat-sholat yang memiliki sebab? Contohnya antum sholat tayatul masjid, sebabnya apa? Karena masuk masjid. Sholat setelah wudhu, karena sebabnya apa? Karena sudah wudhu. Begitu pula boleh untuk mengkodok sholat. Barang siapa yang kelupaan atau ketiduran dari suatu sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Berarti kapan saja termasuk waktu terlarang. Makanya Nabi SAW pernah ketika setelah asar, masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Ketika masuk setelah asar, langsung sholat. Maka Ummu Salamah pun menyuruh buddhanya, tolong tanyakan. Wahai Rasulullah, bukankah ini waktu yang kau melarang kami untuk sholat di dalamnya? Kenapa kau sholat di waktu ini? Maka selesai sholat, beliau pun menjelaskan bahwasannya tadi setelah sholat duhur, banyak orang, ya, apa namanya, dari utusan-utusan, belajar tentang Islam, maka beliau pun mengajarkan sampai gak sempet badiyah duhur. Maka inilah, ya, pengganti tadi yang, yang badiyah tadi. Nah, kata para ulama, ya, kalau sholat sunnah, ini kan mengkodok sholat apa? Sholat sunnah. Kalau beliau melaksanakan sholat sunnah, di luar waktunya, waktunya kan harusnya apa? Setelah duhur. Ini dilakukan setelah asar, di waktu terlarang. Padahal sholat sunnah, sholat sunnah kan gak dikerjakan, gak apa-apa, ya, tak? Tapi ini sudah sholat sunnah, di luar waktunya lagi. Beliau tetap melaksanakannya di waktu terlarang. Apalagi sholat sunnah yang itu waktunya, lebih minbabil aula. Ini namanya kias paulawi. Paham gak? Kalau sholat sunnah yang bukan waktunya saja, itu boleh dilaksanakan di waktu terlarang. Apalagi sholat sunnah yang itu waktunya, antep masuk masjid. Di waktu terlarang. Kapan waktu melaksanakan sholat al-masjid? Ya, itu waktunya ketika masuk masjid. Ya, tak? Maka lebih boleh lagi. Kalau sholat sunnah yang di luar waktunya saja boleh, apalagi sholat sunnah yang itu waktunya. Paham ya? Ya, gak paham, tanya sama yang paham. , gak paham, tanya sama yang di luar kanan. Ya, gak paham, tanya sama yang di luar kanan. Ya, gak paham, tanya sama yang di luar kanan. Terima kasih.